Cochrane secara umum, kemudian apa itu sistematik review dalam Cochrane dan kemudian kenapa kita mau menerjemahkan ini semua dengan harapan bahwa Cochrane Finding itu akan semakin banyak diakses oleh orang-orang Indonesia dan juga akan semakin bermanfaat karena kebutuhan terhadap evidence ini sangat dibutuhkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menjadi volunteers di Cochrane Indonesia dan mudah-mudahan teman-teman dapat mengikuti workshop ini dengan baik dan dapat menjadi translators sepanjang hayat ya jadi jangan berhenti cuma satu dua kemudian kok gampang banget ya sudah dikatakan ya kita memulai Mei 2023 ini kira-kira sudah setengah tahun lebih banyak challenge-challenge atau tantangan yang kita hadapi sebetulnya nah untuk menghadapinya, yang pertama kan kalau teman-teman pernah melihat Cochrane Reviews itu ratusan halaman bahkan ada yang mencapai 200 halaman, itu sangat panjang dan juga mungkin ada beberapa yang spesialistik ilmu ini nah untuk itulah, Plain Language Summary ini translation-nya hanya menyasar di Plain Language Summary saja ataupun extra, tapi kalau di Indonesia, Cochrane Indonesia saat ini hanya Plain Language Summary saja agar bisa dibaca baik penaget kesehatan maupun orang awal nah selain itu kita juga memprioritaskan topik-topik tertentu di sini ada empat topik utama yang dari tahun lalu sampai sekarang akan dilanjutkan yaitu kesehatan ibu dan enak ini salah satu burden besar di FDC suger, lalu kanker, hipertensi, penyakit kardifas, blood, dan diabetes tapi kita tidak menutup kemungkinan topik-topik menarik yang lain jika diperlukan misalnya ada wabah atau ada hal penting yang memang harus mengangkat topik itu kita bisa mengambil topik lain selain ini nah selain itu kita juga melibatkan ahli-ahli di bidang konten tersebut pada materi pada siang hari ini adalah yang pertama kita akan mengenal apa itu Plain Language Summary itu apa yang akan kita terjemahkan dari Plain Language Summary Cochrane ini kemudian yang kedua adalah workflow atau bagaimana alur nanti ketika kita mendapatkan tugas, assignment untuk menerjemahkan PLS ini kemudian yang ketiga ini mungkin nanti yang sangat teknis adalah bagaimana menggunakan phrase bagaimana interface-nya ketika kita mengartikan Plain Language Summary Cochrane dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan yang terakhir adalah untuk terkait konten terjemahan itu sendiri apa yang kita perlukan untuk bisa melakukan terjemahan selamat menikmati